Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Lajukla Kopi di channel Youtubenya Tuan KB eh, Sultan KB kali ini kita akan mengenalkan timbangan ya timbangan yang kita biasa gunakan untuk menimbang biji kopi, masa ataupun bubuk sebelum kita mencari kopi timbangan itu berbagai macam gunanya bisa juga dari proses pengolahan kopi sampai akhirnya ditimbang dalam bentuk baik biji atau bubuk dalam kemasan nah, dalam hal kita mencari kopi timbangan apa saja sih yang diperlukan untuk yang paling baik dan bisa digunakan untuk siduan kopi nah, untuk ini ini adalah timbangan manual dan ini tidak bisa kita gunakan karena dia tidak presisi dalam artinya, dalam artinya dia tidak bisa secara detail menunjukkan mengenai itu maksudnya kurang sensitif ini juga sama dan biasa digunakan di timbangan di pasar-pasar atau untuk ini timbangan badan nah, ini timbangan untuk biasa digunakan oleh ibu-ibu nah, ini timbangan nah untuk timbangan kopi atau siduan kopi kita biasa gunakan ini ini banyak berbagai merek yang digunakan untuk timbangan digital jadi, kita akan mencari kopi dengan menggunakan timbangan digital nah, ini kita lihat ini ada timbangan digital bentuknya seperti ini dan yang biasa ini yummy dan juga lainnya dan untuk ini timbangan juga ada yang sedikit aneh seperti ini kita serup langsung dan gunakan untuk nyutu kopi untuk timbangan kopi dengan bentuk biji jadi, inilah timbangan-timbangannya dan juga timbangan itu banyak macam harganya dari yang termurah sampai yang termahal ada timbangan harganya Rp. 300.000 ada timbangan yang harganya bisa Rp. 2.000.000 jadi, itu kalau tergantung mereknya dan juga kegunaannya kalau, tapi saran saya untuk timbangan itu ada baiknya kita ambil timbangan digital aja bohon mereknya karena itu semua sama jadi, menurut saya ada baiknya kita memanfaatkan apa yang